Pesan saya ya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisap. Anda dihisap. Kan tidak lucu yang dihisap marah pada yang belum dihisap. Lihat, anak itu kalau salah Allah tidak marah karena dia sedang belajar. Lihat, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisap? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisap. Dan kita dihisap. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu, orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung tidak diminta jadi baik. Itu sudah pasti. Rumusnya sudah begitu. Ayatnya banyak di Koran. Hai Kak, Ini adalah atasan mukena yang bisa dipakai sebagai himar. Bahannya adem, tapi tidak mudah kusut. Rendah bordirnya lebar dan mewah banget. Percaya deh, mukena ini barang wajib untuk haji umroh. Tidak bikin gatal dan gerah. Jahitannya rapih dan kuat. Juga memiliki lengan agar nyaman dipakai seharian. Pada bagian lengan, menggunakan resleting untuk kemudahan berwudu. Semua kelebihan ada di dalam produk ini. Nggak akan bakalan nyesel kalau dibeli. Cutting bagian kepalanya juga enak. Dilengkapi dengan resleting daguya. Supaya multifungsi. Juga terdapat sakur rahasia untuk keamanan menyimpan barang berharga. Juga terdapat sakur rahasia untuk keamanan menyimpan barang berharga.